Kitab Yesaya pasal 31 Israel harus bergantung kepada kuasa Allah Lihatlah orang pergi ke Mesir minta tolong Mereka menganggap bahwa kuda dapat menyelamatkannya Mereka mengharap banyak kereta perang dan tentara berkuasa akan melindungi mereka Tetapi mereka tidak percaya kepada yang maha kudus Israel Mereka tidak minta tolong kepada Tuhan Dia bijaksana yang membawa bencana Dan mereka tidak dapat menghambat yang diperintahkannya Tuhan akan menyerang orang jahat dan siapa saja yang mencoba menolong mereka Orang Mesir hanyalah manusia, bukan Allah Kuda dari Mesir hanyalah ternak, bukan roh Tuhan akan merentangkan tangannya dan penolong akan kalah Dan mereka yang mau menolong akan jatuh Mereka semua binasa Tuhan berkata kepadaku Apabila singa atau singa muda menangkap seekor ternak untuk dimakan Singa itu berdiri di atas ternak yang mati itu dan mengaum Dan tidak ada yang dapat mengusir singa besar itu Jika orang datang dan berteriak kepada singa itu Singa itu tidak takut Semakin banyak orang berteriak Singa tidak akan lari Dengan cara yang sama Tuhan yang maha kuasa akan turun ke gunung Sion Ia berperang di atas bukit itu Tuhan yang maha kuasa akan melindungi Yerusalem Seperti burung melayang-layang di atas sarangnya Ia menyelamatkannya Dia akan melewatkan dan menyelamatkan Yerusalem Hai umat Israel Kembalilah kepada Allah yang kamu tinggalkan Karena bila hal itu terjadi Orang akan membuang berhala-berhala emas dan perak yang kamu buat Ketika kamu berdosa terhadap aku Benar Ashur akan dikalahkan dengan pedang Tetapi bukan oleh pedang manusia Ashur akan dihancurkan Tetapi kehancuran itu bukan datangnya Dari pedang manusia Ashur akan lari dari pedang Allah Tetapi orang muda ditangkap dan dijadikan hamba Tempat perlindungan mereka akan binasa Para pemimpinnya kalah Dan mereka akan meninggalkan benderanya Tuhan yang tempat apinya ada di Sion Dan tungku perapiannya ada di Yerusalem Dialah satu-satunya yang mengatakan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!